Sementara itu, Polda Metro Jaya akan kembali memeriksa Ketua KPK Nonaktif Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasaan terhadap mantan-mentan pada Rabu 6 Desember mendatang. Nantinya Firly Bahuri akan diperiksa di ruangan penyidik di Tipikor Baris Krim Mabespori. Polda Metro Jaya dalam hal ini penyidik Direkturat Reserse Kriminal Khusus di Tipikor telah memberikan surat panggilan dalam rangka memeriksaan atau pengambilan keterangan tambahan kepada saudara FB dengan kapasitas sebagai tersangka. Tepatnya untuk kemanggilan kemarin diperuntukkan pada saat hari Rabu tanggal 6 Desember 2023. Tempatnya ini adalah di Baris Krim Polri pada lantai 6 pada Direkturat Tipikor Baris Krim Polri yang kemudian proses pemeriksaan ini kita ketahui akan dilakukan oleh Subdit Tipikor Direkturat Krimsus Polda Metro Jaya gabungan bersama dengan Dit Tipikor Baris Krim Polri. Baris Krim itu harus permintaan Pak Saudara FB sendiri atau bagaimana Pak? Tentunya ini apa yang akan dilakukan oleh penyidik tentunya dilakukan di tempat yang sudah sesuai dengan apa yang menjadi surat panggilan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.